Halo sobat Edsen, kali ini aku, Kasten Lee, akan membahas soal asli UTPK SNBT 2023, gelombang 2, sesi pertama. Yuk langsung kita bahas! Sekarang kita bahas soal pertama. Di sini kita mempunyai A bulat B adalah 2 min A kali B per A tambah B seperti ini. Lalu C bintang D adalah C tambah 10 per D. Oke sekarang kita minta menentukan nilai ini. 3 bintang N bulat min 1 seperti ini, kalau Nnya 4 dan Nnya min 8. Nah sekarang kita periksa kalau Nnya 4. Jadi kalau Nnya 4 kita bisa tulis Nnya 4 itu adalah 3 bintang 4 bulat min 1. Kalau Nnya 8, jadi kita tulisnya 3 bintang 8 bulat 1. Min 1 maksudnya. Nah sekarang kita akan kerjakan dalam kurung dulu ya untuk Nnya sama dengan 4. Oke kalau 3 bintang 4 bulat min 1 seperti ini. Ya 3 bulat min 1 seperti ini. Jadi kita bisa tulis, kita kerjakan yang dalam kurungnya dulu. Jadi kita dapatkan 4 bulat min 1, 4 bulat min 1 itu adalah 2 kurang 4 dikali min 1 per 4 ditambah min 1 seperti ini. Nah kita akan di sini hitung 3 bintang, berarti di sini kan 2 tambah 4 ya. 2 tambah 4 per 4 kurang 1, 3. Atau di sini 3 bintang berapa ini? 6 bagi 3, 6 bagi 3 adalah 2. Jadi dari 3 bintang 2 ini kita selesaikan 3 bintang 2 tadi adalah berapa ini sebetulnya? Oke berarti C tambah 10 per D. Kalau C tambah 10 per D berarti 3 tambah 10 per 2. Jadi hasilnya adalah 8. Karena 3 tambah 5 adalah 8 ya. Jadi 3 bintang 4 bulat min 1 ini adalah 8. Bagaimana dengan kalau Nnya 8? Kita lihat tuh. Nah di sini berarti kita tulisnya seperti ini, kita pisah seperti ini. 3. 3 bintang 8 bulat min 1 sama dengan, seperti ini. Kita dalam kurungnya seperti ini saja ya. Sama dengan 3 bintang. Oke di sini berarti 2 dikurang 8 kali min 1 per 8 ditambah min 1. Seperti ini tadi, sama-sama seperti tadi. Jadi 3 bintang berarti di sini 10 ya. 2 tambah 8, 10 per 8 kurang 1, 7. Dari 3 bintang 10 per 7 ini kita lepas seperti tadi. Untuk yang bintangnya, jadi sama dengan 3 ditambah 10 per 10 per 7. Kita dapatkan di sini, malah dapatnya 3 ditambah 7 ya. Berapa? 10. Oke jadi ini yang Nnya 4 dan yang 8. Ini yang Nnya 8 dan yang 10. Nah berarti takdiri 8 sama 10. Jawabannya nggak ini ya, nggak konsisten. Karena kalau 8 berarti P lebih kecil Q. Tapi yang satunya lagi, P lebih kecil Q. Karena jawabannya inkonsisten, nggak konsisten. Berarti kita nggak bisa menentukan hubungan antara P dan Q. Jadi kesepertiannya adalah tidak dapat ditutupkan hubungan antara P dan Q. Jadi berdasarkan soal ini, jawaban yang tepat dari soal ini itu adalah yang D. Seperti itu sebaya Tsen. Berikutnya kita bahas soal yang kedua. Di sini kita diminta menentukan limit ini ya. Limit X mendekat di 2, X kuadrat 5X plus 6 per X kuadrat min 4. Nah sekarang kita masukkan dulu 2-nya ke atas dan bawahnya. Kalau hasil 0 per 0 berarti kita harus faktorisasi. Ya seperti ini kita masukkan dulu X-nya 2. X kuadrat min 5X tambah 6 per X kuadrat min 4. Jadi kita masukkan 2 di sini. Seperti biasa ya, kalau di 0 berarti limit. Jadi di sini yang atas ini adalah 4 tambah... Oke 4 tambah ini ya, 5 bukan min 2 ya, tapi 2 ya. Oke ini 2 ya. Di sini 5 kali 2 tambah 6. Nah di sini kalau hasilnya 0 per 0 berarti kita harus melakukan faktorisasi. Kalau yang atas ini berarti 4 dikurang 10 tambah 6. 0 dan bawahnya juga 0. Kalau hasilnya 0 per 0, kita harus faktorisasi atas dan bawah. Seperti ini faktorisasi-nya seperti ini. Oke berarti kita mencari 2 faktor kalau ditambah itu min 5 tapi kalau dikali 6. Apa itu? X min 2 dan X min 3. Yang bawahnya? Sama. X kuadrat min 4 berarti kita pecan jadi X min 2 sama X tambah 2. Wah ada faktor yang sama nih. Apa itu? X min 2. X min 2 kita bisa coret. Lalu selanjutnya kita masukkan 2-nya ini. 2 ke X min 3 dan X tambah 2. Tambahkan seperti ini. Kita tambahkan sini min 1 per 4. Jadi ternyata nilai limitnya itu adalah min 1 per 4. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini itu adalah yang. Yang apa itu? Yang A. Seperti itu sebaik sen. Berikutnya kita bahas soal ketiga. Di sini kita diminta menentukan rata-rata 7 suku pertama barisan ini. Kita punya barisan 2, A, B, sama min 7 nih. Yang merupakan barisan aritmetika. Oke. Di sini kita ketahui di min 7 itu adalah suku ke 4. Oke. Dalam barisan aritmetika suku U N itu. U N itu adalah U 1 tambah N min 1 B. U 1 suku pertama dan B itu adalah beda. Kalau U 4 berarti Nnya 4. Ya seperti itu aja. Berarti U 4 berarti sama min 7 sama dengan U 1 adalah 2. 2 tambah 4 dikurang 1 dikali beda. Jadi di sini min 9 sama dengan 3 B. Sehingga Bnya adalah min 3. Jadi bedanya min 3 nih sebaik sen. Dari sini kita bisa tentukan urutannya barisannya seperti ini untuk 7 suku pertamanya barisan ini. Jadi apa itu? 2, min 1, min 4, min 7, min 10. Oke kita sudah 5 suku. Min 13 dan min 16. Ini sudah 7 suku ya. Nah selanjutnya kita akan menghitung rata-rata 7 suku pertamanya. Oke rata-rata itu adalah jumlah semua data kita bagikan dengan banyak datanya. Jadi banyak datanya ada 7. Jadi jumlah semuanya. Jumlah semua data. Jumlah semua data ya sudah. Tambahkan saja semuanya. 2, tambah min 1, tambah min 4, tambah min 7, tambah min 10, tambah min 13, dan tambah min 16. Seperti ini. Jadi kita dapatkan di sini min 1. Ya 1. 1 kemudian di sini min 3, min 10, min 20. Min 33, dan min 49. Oke dari min 49 ini berarti rata-ratanya. Rata-rata 7 suku pertamanya itu berarti cukup kita bagikan min 49. Kita bagikan dengan 7. Rata-rata 7 suku pertama barisan ini adalah min 7. Sehingga jawaban yang tepat dan sesuai untuk soal ini adalah yang B. Seperti itu sesuai dengan AdSense. Berikutnya kita bahas soal terakhir. Di sini kita punya bilangan asli N. Ini kalau dibagi dengan 7, sisanya 4. Tapi kalau dibagi dengan 11, sisanya 6. Nah sekarang kita akan mencari bilangan asli N yang mungkin. Yang memenuhi syarat-syarat ini ya. Ini, ini, ini sama ini. Nah sekarang kita akan coba untuk 39. 39 kita coba bagi 4. Maksud saya dibagi 7 dan dibagi 11. Kita bagi seperti biasa ya. Ini pembagian seperti biasa saja ya. Jadi 39 kita bagi 7. Ini nggak apa-apa ya. Bagian seperti ini ya. Jadi 39 bagi 7 yang pernah mendekatnya adalah 5. Oke sisanya 4 ya. Sisanya 4 itu yang paling bawah biasanya ini sisanya. Jadi kalau dibagi 7 benar akan sisa 4. Tapi kalau dibagi 11. Jadi kita tulis di sini. 3 ya. 3 kali 11 kan 3, 3. Oke sisanya 6. Sesuai ya ternyata. Kalau 39 bagi 11 itu sisanya 6. Kalau dibagi 7 sisanya 4. Jadi 39 itu benar. Bisa. Mengenuhi ya. Sekarang. Kalau 60. 60 itu berarti 60 bagi 7. 60 bagi 7 berarti yang paling mendekatnya adalah 8. Berarti di sini 5, 6. Sisa 4 masih sama. Kalau dibagi 11. Yang mendekatnya adalah 5. Berarti 5, 5. Ups. Sisanya 5. Sisanya 5 tidak sesuai dengan sisa yang diminta. Yaitu 6. Jadi jelas. 60 ini bukan N yang kita mau. Lalu bagaimana dengan yang 81. 81 sama 81 kita bagi 7. Ini yang mendekati adalah 7, 11 ya. Jadi 8 bagi 7 dulu 1. Di sini 7. Ini 11. Satu lagi. Oke. Sisanya masih sama. Yaitu sisanya masih 4. Kalau ini satu lagi. Ini bagi 11. Berarti ini 7 ya. 7, 7. Oke. Sayang sekali ini sisanya 4 ya. Sisanya 4. Bukan 6 yang diminta oleh soal. Jadi jelas. Nnya 81. Tidak memenuhi. Dan yang terakhir. Kalau dia 102. Kita tulis bawahnya ini saja ya. Kalau 102 ya. Ini terakhir ada 102. Kalau 102 itu berarti 102 dibagi 7 dulu ya. Kalau 102 bagi 7 berarti di sini 1. Di sini 7 kurang 3 dapat. Tepat 32. 32 dibagikan dengan 7. Berarti mendekati adalah 4 ya. Sini 28. Kita dapatkan sini 4. Sisanya 4. Masih sesuai. Kalau dibagi 11. Kalau dibagi 11 ya. Yang paling mendekati adalah 9. Ya 9. Kan 9 kali 11. 9 plus 9. 9, 9. Dikurang 102 kurang 9. 9, 9. 3 ya. Ya seperti ini. Berarti 102 kurang 9, 9. 3. Tapi ternyata lagi-lagi. Sama seperti tadi. Tidak sesuai juga deh. Kalau dibagi 11. Sisanya aja 3. Di sini sisanya 6. Jadi kita punya N yang memenuhi itu cuma 39 doang. Jadi tadi ini benar nih. Salah, salah, salah. Saya tandai lagi sini salah. Nah jadi. Dari kesimpulan tadi. Ternyata N yang 39 doang ini yang memenuhi. Bilang apa? Syarat yang diminta oleh soal. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini. Untuk lebih banyaknya bilangan asli N yang mungkin adalah yang. B. Satu. Seperti itu sobat Edsen. Oke sobat Edsen. Usai sudah pembahasan soal asli UTBK SNBT 2023. Kelomongan 2. Sesi pertama. Semoga bermanfaat ya. Salam pintar. Selamat malam ya. Selamat menikmati.